Halo, sudah di-edit. Enggak, enggak apa-apa. Bisa di-edit. Semua di-edit akhirnya enggak ada apa-apa. Saya ibu dari dua anak. Dan kebetulan saya dengan suami saya mempunyai kesempatan untuk memberi arahan banyak kepada anak-anak waktu kita tinggal di Amerika. Tempat seperti co-working ini adalah berbasis komunitas. Berbasis komunitas, it's a baby, basically it's a people's place di mana tempat anak muda ngumpul. Kedua, environment-nya itu sangat positif. Jadi di sini tuh segala sesuatunya berjalan secara organik karena energinya positif. Kita ini adalah alternatif bagi para milenial 18 sampai 35. Nah, kita ini adalah alternatif E. Lu bisa kerja di tempat lain yang tidak di cafe. Kalau anak-anak datang ke sini, paling enggak ada orang tuanya. Ada si mentor-mentor inilah ya. Kita sebagai orang Indonesia mesti bangga sekali karena sebenarnya banyak sekali yang mau pulang ke sini untuk membantu negara ini. Mengagumkan sekali. Ada arsitek yang sekebetulan kerja di sini, sebenarnya anak lulusan University of Sydney. Anak-anak lulusan Stanford dan MIT. Mereka pulang ke sini untuk membuat platform online untuk membantu UKM. Isn't it amazing? Itu ada gitu. Tapi ya memang kita harus hati-hati karena kalau tidak kondusif lagi ekonomi di sini, tentunya wajarlah anak-anak itu prefer not to come home. Menurut saya sih memang semestinya kalau bisa di dalam teori yang kita udah lihat, misalnya kayak di Thailand. Support dari government itu besar sekali. Kita lebih kepada, oke, gak utopia-utopia amat, tapi kita lebih mikirnya, oke, kalau kita udah frustrasi untuk mengharapkan bahwa si government itu kerja dengan benar, yaudah we do our little part lah. Walaupun di sini kita berdua cuma punya dua tangan bisa meng-inspire atau bisa meng-impak mungkin 10 anak muda, gak apa-apa. 10 anak muda itu tahun ini, tahun depan si 10 menjadi 15. 15 menjadi ada multiple effect-nya gitu. Millenial sebenarnya mengerti kok problemnya mereka juga gitu. Kadang-kadang mereka irritated dengan dirinya sendiri juga. Kefrustrasian itu datang dari, I wish it could happen faster gitu. Tapi sebenarnya itu mungkin pengalaman kalian yang paling penting untuk jatuh dulu berapa puluh kali. Gak mungkin sukses itu datang begitu aja gitu. Tapi kalau kamu gak sabar, silahkan, monggo dicoba. Palingan jatuh, it's okay. Jatuh itu untuk bangun lagi gitu yang saya selalu. Nah itu tugas kita sih sebenarnya.